Jalan Piala FF 2022 Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada selasa sore Oleh Fisik Ringan menjadi menu latihan yang dipimpin langsung Sintayong Timnas Sintayong Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa sore Latihan perdana Jalan Piala FF 2022 itu dipimpin langsung pelatih kepala Sintayong Latihan Fisik Ringan menjadi menu Asnawi Mangkualam dan kolega Ketua PSSI Muhammad Tiriawan menyebut para pemain telah dibekali latihan fisik maksimal ketika di Bali Sejumlah alat bantu untuk mengetahui peningkatan performa juga sudah digunakan Pria yang kerap bisa peban bule itu pun berharap Timnas Garuda mampu memberikan penampilan terbaiknya Baik saat laga tandang maupun kandang Mereka sudah cukup lama di Bali dan cukup digemreng oleh pelatih Sintayong dan tim keperlatihan lainnya Dan harapan disini tinggal pematangan-pematangan Kerjasama yang baik kemudian strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam pertandingan nanti oleh pelatih Kita harapan mereka melakukan menampilkan performa yang terbaik Diketahui Piala AFF 2022 akan bergulir mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 Indonesia akan melakoni laga perdana melawan Kamboja di Sugebeka pada Jumat 23 Desember mendatang Setelah itu laga kedua melawan Thailand akan melangsung 6 hari berselang yakni pada 29 Desember 2022 Dari Jakarta, Rizky Noruhamad, Korresponden MGM